Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya udah diem aja, lo diem aja, diem dulu, denger aja. Udah miek aja deh, udah miek aja sih, Rion emang. Jadi gue gak bisa ngomong. Pak, pesulfikan gue gak bisa ngomong pak. Kamu diem dulu, ini memang betul internal ya. Karena ada fitnahan dari Fatima yang tadi itu mengatakan bahwa Mas Juma itu seolah-olah kalah di sana. Jadi kita lagi membahas itu, makanya kamu dilarang komentar di sini. Karena kalau kamu semakin berkomentar, sama aja kamu mancing di sini. Kita suasana lagi tegang, lagi panas ya. Jadi saya harap pengertianmu untuk silence sendiri ya. Nanti kalau kita sudah kondusif, silakan kamu berbicara. Tolong kamu miur sendiri. Silakan, yang lain silakan dilanjut. Dibuka sendiri-sendiri. Oke, intinya gini, kita mau reaction aja biar kita menyampaikan apa premisnya Bang Zuma, kita perdengarkan besok. Jadi Fatima yang berkuar-kuar mengatakan saya menyambut tantangan Zulkifli M. Abbas berdebat dengan saya, pada dasarnya sebenarnya tidak layak tanding dengan Bang Zul. Karena setiap premis yang disampaikan Bang Zul, dia selalu membelokkan dan menimpal. Dan dia tidak pernah mau kita ajak ke Zoom atau ke Amu'alaf. Kalau saya pribadi sudah ada itu, Tante Uti sendiri yang bilang, maaf Rifa, Fatima nggak bisa berdebat dengan kamu. Dia sudah menolak. Menambahkan ya. Menambahkan ya. Menambahkan ya. Jadi begini, ini buat khususnya kita ya, teman-teman debater. Umumnya juga viewer yang ada di chat live. Ini belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Utiwati Mena. Utiwati Mena itu membuat channel itu di bawah UMI itu sekitar dua bulan. Tapi lihat perkembangan channelnya, viewernya begitu luar biasa. Subscribernya begitu luar biasa. Dan begitu Umi lihat betul apa tadi kata Bang Zulfikar, ternyata subscribernya itu dominan atau mayoritas umat muslim. Karena ingin tahu berita Uti gitu loh. Karena Uti punya ciri khas yang tahu sendiri lah. Jadi teman-teman saudara-saudara muslim ini pengen tahu. Saran dari Umi begini. Kalau misalkan teman-teman sangat berambisi nonton channelnya Uti. Artinya teman-teman ingin menerima berita atau tentang debat kebohongan dari seorang Utiwati Mena. Artinya saudara-saudara sendiri ingin menerima dibohongi sama Uti. Kurang banyak bagaimana channel-channel saudara-saudara muslim kita yang memang menyuguhkan konten-konten yang full debatnya tidak dipotong-potong seperti Uti. Ada channel viral, ada channel penegak Islam, ada channel Ustaz Mu'alam, dan banyak lagi channel-channel muslim yang menayangkan perdebatan-perdebatan di grup full. ditayangkan suaranya semua atau video perjalanan voice note-nya. Jadi kalau teman-teman lebih suka dengan channel Utiwati Mena, artinya teman-teman sendiri suka dengan kebohongan Utiwati Mena ini. kembali kita tadi ikutin apa saran dari Bang Zulfikar. Channel-channel kafir bukan besar karena mereka. Karena sudah jelas mereka hanya 3% minoritas. Masa kita yang 95% channelnya kecil-kecil gitu kan. Makanya selalu Umi berbicara di dalam setiap konten Umi. Untuk membendengi umat dari pemurtadan dan untuk menepis fitnah kaum kafir, besarkan channel-channel muslim, channel-channel kristolog muslim. Nah disini seharusnya saudara-saudara terutama viewer-viewer mengerti dengan apa yang dikatakan oleh kita. Bahwa besarkan channel-channel kita dengan cara subscribe kita, tonton kita. Jangan menonton channel-channel, lebih menggemari channel-channel dari kafir. Karena itu sangat jauh. Saya lihat Rudy Yohanes bagus channelnya. Yusuf Manugulu luar biasa, Uti Watimena luar biasa perkembangannya. Kenapa channel-channel muslimnya ini ditinggalkan? Channel-channel muslim berkembang tapi lambat sekali. Berbeda dengan channel-channel tetangga sebelah yang luar biasa seperti perkembangannya. Akhirnya mereka ya kembali tadi minoritas merasa jadi penguasa, jadi mayoritas begitu kan. Nah ini kembali menghimbau kepada saudara-saudara muslim, teman-teman debater juga seperti itu. Jadi kita jangan terpancing, sebetulnya memang kita jangan terpancing masuk ke dalam zoom atau seringat mereka. Karena itu akan menjadikan keuntungan bagi mereka. Sebetulnya Bang Zul juga tadi kasusnya saya rasa ya memang Bang Zul dimanfaatkan untuk konten. Karena Fatima tahu di mana ada notif tentang Bang Zul, disitulah viewer akan ngejar. Nah jadi diusahakan apalagi saudara-saudara yang sudah punya channel besar, kita bertahan. Mereka saja tidak mau dibawa ke channel-channel, ke Zoom muslim, ke grup-grup muslim nggak mau. Masa kita yang muslim harus mau mengikuti mereka? Begitu juga teman-teman viewer, jangan terpancing dengan notif makanya jangan subscribe. Karena kalau kita sudah subscribe otomatis kita akan penasaran setiap kali ada notif itu kita akan masuk. Apalagi notifnya semacam utiwati mena yang punya ciri khas, ciri khasnya itu ciri khas ngawur. Tukur Ibu Jancu! Atau memek kace Karena kita sudah tahu Kedua orang terutama Kedua orang itu Punya ciri khas yang memang luar biasa Menyebalkan dan ngawur Itu yang menimbulkan Apa namanya, rasa penasaran Teman-teman untuk nonton Tanpa disadari, teman-teman sedang Membesarkan mereka Jadi yang Umi lihat, sekarang Umi pantau Mohon maaf Channel Banu Juma aja kalah Dengan channel-channel tanpa ragi Dengan channel Manubulu Padahal Mayoritas kita tuh muslim Itulah yang sebetulnya Harus kita tekan Kunjungan kita ke channel mereka Kita yang harus tekan Kita yang harus tahan Betul tadi apa kata Bang Jumfikar Lebih baik di-unscribe aja Silahkan, terima kasih Ya, satu lagi untuk Bang Juma ya Ini kan kita sudah tahu plot mereka Karena saya lihat Mas Jul Kivli ini sebagai Papik Youtuber ya Dimanapun nama kamu itu muncul Viewer akan mengejar Mengejar kamu gitu ya Kalau bisa Dihindari untuk masuk ke Zoom mereka Ataupun ke stream yard mereka Karena itu sama aja Karena nama Mas Jul ini sudah Apa ya Sudah Apa ya Sudah Nilai jual gitu Bagi mereka Dan bagi kita juga Kedepannya Kita nongkrong aja Di Zoom-Zoom Islam Ataupun di channel-channel Islam Agar apa Sama-sama kita bergadingan tangan Untuk apa Untuk membesarkan channel-channel kita Karena dengan Kita Channel kita besar Insya Allah lah Kedepannya itu Channel-channel yang kayak begitu Itu akan turun sendiri Akan hilang dari peredaran Ya seperti di dalam peperangan ini Kalau dalam peperangan dunia nyata Kita besar Insya Allah pasti menang Tetapi Ini dalam peperangan dunia ini ya Dunia Youtuber Dengan keyword yang tertentu Yang kecil Itu kalau kita serang Akan besar Terbalik Kalau di dunia nyata Kita yang besar tetap besar Tetapi Di dalam dunia Youtube Ini kebalik Justru kita yang besar Kalau menyerang yang kecil Yang kecil ini jadi besar Yang besar jadi bisa Bisa ngempos ya Bisa hilang dari peredaran Tanya teman-teman Ya saya harap Untuk yang Sudah sub Tolong di unscribe Kalau perlu Itu di hp ada titik tiga Kalau ada notifikasi itu muncul Meskipun tanpa subscribe Itu Di dianu aja dipilih Tidak tertarik Insya Allah Channel mereka Ataupun notif mereka Tidak akan muncul Di hp kalian Dan itu sangat membantu Sangat membantu kita disini Meskipun kalian gak subscribe Channel kita Saya gak apa-apa Tapi Saya gak ikhlas Kalau di hp kalian itu Ada notifikasi muncul Muncul pasti muncul Karena disitu Viewnya 9 juta Itu pasti itu Tanpa kamu subscribe Itu muncul Itu titik tiga Ada titik tiga disana Diklik Pilih Tidak tertarik Itu insya Allah Tidak akan muncul Lebih baik kalian nonton Upin Ipin aja lah Daripada nonton begitu Karena Hati saya sakit ya Hati kalian pasti sakit Tapi dengan kesakitan kita Dimanfaatkan oleh mereka Kita komentar disana Ikut mahmaki-maki Dua kesalahan yang kita lakukan Benar kata Mas Yul Kipri tadi Kesalahan yang terbesar Atau Musuh yang terbesar Itu dari kita sendiri Kita Saking penasaran Hero kita terbakar Nah ini digunakan oleh mereka Untuk memancing semangat kita Kemaran kita Untuk masuk ke jebakan mereka Jangan sampai Ini diulangi Saya harap teman-teman Jangan-jangan tonton mereka Jangan komentar Jangan like Jangan Unlike Jangan Jangan like Jangan Dianggap aja itu gak ada Lebih baik tonton Video-video yang bermanfaat Daripada nonton begitu Gak ada manfaatnya Bikin sakit hati Kita marah-marah Dan kalau kita marah Kita tulisnya juga Kata-kata yang gak baik Itu sama aja Kita membuat dosa Dalam diri kita sendiri Yang lain silahkan Dilanjutkan Tadi Dewa Minta maaf ya Karena begini loh Kawan semua Dewa disini Sudah tidak Tidak bisa Nahan kesabaran Untuk Aderion Tidak bisa Awalnya respect Jadi ya beginilah Karena kenapa Terlalu banyak Makian-makian Jadi untuk sahabat Menghadapi orang-orang Seperti Aderion Perguson Kita gak akan bisa Dan untuk masalah Pew ini ya Ada beberapa faktor Bang Jul ya Ada juga Bang Jul ya Dewa pernah mendengar Begini Ada umat muslim Yang disebarkan Seperti itu Kepada teman-temannya Terus dia dibayar Pake rokok Tolong dong Disubcribe ini Tolong disubcribe ini Ada loh Bang Jul Konten-konten Umat Kristen Umat muslim Begitu bodohnya Mau gitu Hanya dengan Sebatas rokok Satu batang Dua batang Mereka subscribe Mereka subscribe Padahal umat muslim sendiri Padahal ditonton Enggak Bang Jul Percaya gak Bang Jul Tapi karena Diiming-iming rokok Satu batang Dua batang Akhirnya mereka Mau Dan kita pun disitu Dan kita pun disitu Terpancing sebenarnya Bang Jul Bang Jul Sebenarnya pada saat Bang Jul Itu dipancing Sama mereka Untuk datang Ke Jum mereka Atau Ke stream Stream Mereka itu Sebenarnya Bang Jul Ngapain lu Mau ngapain Kesana Kalau misalkan Mau Bikin janji Benar itu Di GM Pake moderator Enggak usah Kepancing kesana Yang ada nanti Apa Pengikut-pengikut Follower-follower Bang Jul Itu nanti Ikut kesana juga Itu Ikut membesarkan Itu pun salah Seperti itu Pan Jul Pan Jul Pan Jul Picar pernah ngomong Jangan sekali-kali Masuk kejung mereka Kok ngapain Kandang mereka Bau Yang ada di seruduk Kita Ya kan Mau apa Bahkan 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 begini Dewa ya Silahkan ditanya Silahkan ditanya Siapa ini Yusuf ya Penegak Islam Saya Jangankan Jangankan Ke Fihak Sebelah Gitu kan Yang memanfaatkan Nama Bang Zul Baru kemarin Saya bicara Dengan Dengan Yusuf Penegak Islam Saya ngasih saran Sama Yusuf Yusuf Kalau misalkan Bikin konten Hati-hati Silahkan bikin konten Mau siapapun Di dalamnya Tapi jangan menjual Nama seseorang Jangan menjual Misalkan sekarang Bang Zuma Lagi Lagi Banyak Dicari ya Jangan menjual Nama itu Karena itu nanti Akan Akan mematikan Apa namanya Bukan mematikan Si sebetulnya Saat Zoom di live Lalu Bang Zuma Itu juga Ngeunggah juga Itu nanti akan terkecah Jadi jangan sampai Apalagi terhadap Kaum sebelah Saya kepada teman-teman Selalu mengingatkan Jangan Jangan memanfaatkan Nama besar seorang Begitu kan Apalagi Tadi juga Sebetulnya Umi masuk Masuk disini Tadi minta ini ya Kesuai minta Minta link Karena Umi juga tadi Lihat Bang Zuma Lagi di Cacer sama Fatima Umi fikir disini Makanya Umi Mau masuk Udah linknya Kayaknya udah diganti Makanya Umi minta link baru Nah Saran Umi Ini Apalagi Bang Zuma Sekarang Kalau buat teman-teman Muslim Sudah mempunyai nilai jual Ibaratnya gitu Karena sudah punya Kekuatan yang benar-benar Punya Kayak punya fans page lagi Gitu ya Itu sangat disayangkan Kalau Bang Zuma Mau menerima Undangan Masuk ke grupnya Karena Umi juga Lihat disini Tadi begitu Bang Zuma Disana Di Ini Di cake Dari Zoomnya Fatima Langsung pada lari Kesini nih Langsung pada lari Ke channel sini Rame-nya tentang Pembahasan tentang Di channel sana Otomatis Yang pindah kesini Itu tadinya Pindahan dari channel sana Gitu loh Dari Dari Zoomnya Fatima Mereka nonton Rame-rame kesana Karena ini Jagoannya ada disana Gitu Bang Zuma Ya intinya Sebenarnya Mi ya Ini Bang Zuma ini Bisa dibilang Kalau kata-kata Dewa Bocah Kenapa Mau kepancing Gitu kesana Ngapain Udah tau Cara diskusinya Seperti itu Dewa Dewa Bang Kalau misalkan Gak ada Bang Zuma Gak ada orang muslim Gimana Bang Zuma Ketawanya Hai Seperti Saya bilang tadi Mas Zuma ini Sudah punya apa ya Sudah punya power ya Ya kepancing Gitu Public Youtuber Dimanapun Nama Bang Zuma Itu akan diikuti Dan makanya itu Ya saya cuma menghimbau Bang Zuma Sudah menjadi panutan ya Sebagian besar Youtuber Makanya itu Hati-hati Harus hati Karena ini Permainan Entertainment Mas Semakin banyak Nanti Bang Zuma Masuk ke tim Kemana Ke Jum Kristen Murtad Nanti yang ada Di gambar nyumba Berli doang Hei Sampai Nggak usah Kepancing Bang Nggak usah Kepancing Amang sendiri Yang kepancing Itu sama mereka Jelas di situ Kembali Kembali Masa Masa Tumpah Yang namanya Tuhan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Yosi Oh ya Silahkan Bu Yosi Silahkan Waalaikumsalam Bunda Selamat malam Umid ini cantik Apa kabar Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Saya baru Masuk Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda 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 Ini jadi sedikit Ingin curhat nih Pas begitu Bunda Bersuara Ya Bund ya Jadi begini Teman-teman ya Ini sedikit Kisah aja ya Ini sedikit Kisah nih Ini sebetulnya Pelajaran juga Buat semua Dulu Umi sama Bunda Jose ini Kiprahnya Di dunia Politik Bener gak Bund? Iya betul Cuman kita Berseberangan Kita berseberangan Saya dulu Lawannya Bunda Jose Tetapi Dengan Penuh Kesadaran Kita sama Sama Melepaskan Atribut Politik Kita Karena dulu Saya dari Tim Ses02 Dan Bunda Jose Dari Tim Ses01 Ini kita Bertarung Dulu Tapi dengan Penuh Kesadaran Kita sama Sama Melepaskan Atribut Kepolitikan Dan kita Masuk Ke dunia Apa ya Keagamaan Ya Bund ya Alhamdulillah Ternyata Ukuwah Islam Betul Alhamdulillah Ternyata Ukuwah Islam Yang kembali Menyatukan Kita Sebagai Saudara Muslim Jadi dulu Saya sama Bunda Jose ini Luar biasa Perang terus Sudah curhat Ya udah Udah ya Assalamualaikum Ini ada calon Saya Calon Betan Saya Masih Masih Dol Masih 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 Silahkan Masih 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 Terima kasih.